Tanya jawab seputar syariat Islam Setelah dia ikut kajian mungkin udah kenal sunnah akhirnya dia udah tahu hukumnya gitu Ustadz Istrinya itu minta cerai Dengan suaminya cuma suaminya itu nggak mau gitu mau mempertahankan Bagaimana hukumnya Ustadz Pertanyaannya apakah suaminya udah benar Islam Dia sih mungkin kalau untuk Islam semua udah Ustadz cuman belum sholat gitu Ustadz Belum sholat Yang udah dia lakukan apa? Puasa dia puasa Enggak belum puasa juga Jadi rukun-rukun Islam ini belum dijalani? Belum-belum Ustadz Nah Ini pertanyaan berulang di beberapa kajiannya Artinya masalah ini masalah yang memasyarakat Dimana tidak sedikit wanita-wanita muslimah Yang menikah dengan seorang lelaki yang non-muslim Tapi dia alhamdulillah masuk Islam Namun Yang jadi masalah masuk Islamnya itu hanya ketika akad Nikah Karena secara hukum nggak boleh Hukum Islam nggak boleh, hukum negara juga nggak boleh Sehingga menjadi hal yang Niscaya buat dia Kalau ingin nikahin muslimah Dia harus bersyahadat Maka syahadat itu seperti syahadat keterpaksaan dia Agar pernikahannya diterima Maka dia bersyahadat Kemudian menikah Setelah menikah Orang mengatakan ya Ternyata dia Ini banyak kejadian Dia nggak Islam Tapi kita itu menghukumi dengan dohirnya Dia bersyahadat Buktinya Alhamdulillah Memang ingin mempertahankan Nggak apa-apa Anak akan pertahankan pernikahan ini Tapi syaratnya satu Rukun Islamnya dipenuhi Ayo belajar sholat Maka ini buat yang belum Kejebur Ke pernikahan yang seperti ini Kalau dia Ingin menikah Dengan seorang yang non-muslim Yang ingin masuk Islam Sampaikan kepada dia Engkau belajar dulu tentang Islam Kalau udah tahu Islam Dan yakin Kita menikah Suruh datang ke Ustadz Fulan Kita minta kepada dia Atau kita panggil Ustadz Untuk ngajarin dia Minta tolong sama seorang Ustadz Setelah itu tanya sama Ustadz Ustadz gimana Ustadz Kira-kira dia udah Islam beneran nggak Kalau nasihat Ustadz InsyaAllah udah Islam beneran Alhamdulillah Kalau nggak ya jangan Maka untuk yang sudah terjadi ini Silahkan dia Kuluk sebenarnya Untuk memaksa suami sholat Oke Sang istri mengatakan Kalau engkau sholat Engkau laksanakan Rukun-rukun Islam Aku akan pertahankan rumah tangga ini Siapa yang tidak ingin rumah tangganya utuh Tapi siapa yang mau di rumah tangga itu Ada seorang yang meninggalkan sholat Dan kita tahu Meninggalkan sholat ini dosa Yang pelakunya diragukan keislamannya Bahkan sebenarnya Mengatakan dia kafir Mungkin seperti itu Dan sekali lagi Dalam memilih pasangan hidup Jangan dengan sembrono Jangan hanya melihat kepada wajah Kepada materi Semua tidak memberikan kebahagiaan Yang memberikan kebahagiaan adalah iman Yang kata Allah Azza wa Jal Man amila salihan Min dakarin au untha Badan siapa beramal salih Laki-laki wanita Beramal baik Laki-laki wanita Wahuwa mu'minun Dan syaratnya dia beriman Maka kami akan berikan kepada mereka Penghidupan yang baik Dan kami akan berikan balasan Yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan Hadarallahu al-misra Puldapi TV TV-nya umat Islam